Selamat datang di video Arifadu, di video selanjutnya akan dibahas mengenai cara penggantian tanpa srem, srem cakram Selamat datang di video selanjutnya, selamat menikmati Selamat datang di video selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya Tidak habis, tinggal besinya doang Selamat datang di video selanjutnya 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 ada logonya orang orisinil jadi awet dan mantap sudah nih kurang ini main secara dulu rem tempatnya sudah ambil tes maka berfungsi dengan baik dan normal agar aman pada saat digunakan di jalan raya teman-teman selan minyaknya buang sedikit lalu dikencangkan kembali gua lagi kalau masih baru biasanya akan serang karena tinggi lapisan kampas rem barunya masih tebal itu semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengganti kampas rem depan motor Honda bisa Yamaha bisa Suzuki Kawasaki bisa ambil sama mekanisme remnya yang menggunakan cakram pada bagian depan ya masih ini kali masih tebal bukan arturan diampas dulu oh lama-lama juga lancar masih baru dia soalnya gila sampai segini ya berapa tahun itu ada berapa tahun gak tahu kalau itu ada dua tahun kali ya baru habis bisa jadi tiga besinya doang tiga besinya doang itu ya jangan lupa habis kotor-kotor putih tangannya bersih besi semuanya ya oke ya ini besi semuanya gak cepis gak langsung besinya saja jangan kelamaan kalau bahaya kalau lagi musim hujan agak pelicin mudah seperti ini nah ini bagian satu laginya mudah seperti ini tuh sudah rata dengan kampasnya itu baru ganti gak rata seperti ini nah mudah seperti ini misin Hantat 32 NKX 16 FF kode kapas lena gitu teman mudah seperti ini jangan lupa berperhatikan juga memang motor teman semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe nya dukung terus channel haribadah tetap semangat dalam sukses buat semua gogo terima kasih nonton terus tiga hari berikut tetap semangat dalam sukses bersama terima terima terima